Halo, selamat datang kembali di Bilik Bincang dengan Betaholik. Pembahasan kali ini mengenai jerawat punggung. Siapa sih yang selalu mempertanyakan kok bisa sih jerawat selalu muncul di punggung? Nah ini saatnya kalian tahu. Jerawat nggak hanya muncul di area wajah saja loh guys. Jerawat bisa muncul di area manapun yang terdapat minyak atau folikel rambut. Area tubuh lain juga bisa rentan tumbuhnya jerawat, terutama di daerah punggung. Kalau kalian mesti mengalami permasalahan ini, kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Pertama, yuk cari tahu penyebab jerawat punggung. Yang pertama, ada sebum berlebihan di area punggung. Punggung memiliki banyak kelenjar minyak yang memproduksi sebum atau minyak alami di kulit. Walaupun sebum memiliki manfaat baik bagi kulit, seperti untuk menstabilkan suhu di tubuh. Sebum biasanya keluar bersamaan dengan keringat. Tapi penumukan sebum yang berlebihan pada kulit dapat menyumbat pori-pori dan mengakibatkan perkembangan bakteri yang bisa memicu peradangan. Akibatnya, muncul deh trot punggung. Yang kedua, tidak membersihkan tubuh. Seperti yang kita tahu, area punggung itu paling susah untuk kita jangkal. Sebab itu, area punggung menjadi kurang bersih secara maksimal. Yang ketiga, penggunaan hair care yang berlebihan. Penggunaan hair care yang berlebihan juga bisa memicu jerawat di punggung. Pada saat keramas, residur hair care bakal terbawa ke area punggung. Jika produk hair care yang digunakan berlebihan akan sulit membersihkan residu yang ada di punggung, terutama hair care yang mengandung silikon atau bahan kimia yang berlebih. Yang keempat, pakaian yang terlalu ketat. Kalian harus tahu guys, kalau kita menggunakan pakaian yang ketat, bisa mempengaruhi jerawat punggung. Seperti sebum dan minyak akan terperangkat di antara pakaian dan kulit, sehingga menyebabkan penumpukan atau penyumbatan pori-pori. Penyebabnya kita sudah tahu kan? Sekarang yuk cari tahu cara mengatasinya. Yang pertama, perhatikan kebersihan kulit. Kalian bisa menggunakan sponge mandi tangkai untuk area punggung saat mandi, agar kotorannya bisa dibersihkan secara maksimal. Dan ingat ya, jangan menyentuh area jerawat dengan tangan yang kotor. Kalau kalian pengen apply produk, lebih baik bersihkan tangan terlebih dahulu ya. Yang kedua, rutin eksfoliasi. Ini juga salah satu cara untuk mencegah jerawat punggung. Eksfoliasi secara rutin dapat menghindarkan penumpukan sebum dan penyumbatan pori-pori. Pilihlah bahan eksfoliator yang gentle untuk area tubuh yang berjerawat, untuk meminimalisir iritasi. Sebaiknya kalian melakukan eksfoliasi 2-3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, gunakan sabun dengan bahan jerawat friendly. Hindari menggunakan sabun dengan bahan yang terlalu keras, agar iritasi pada jerawat tidak semakin parah. Kalian bisa menggunakan sabun dengan kandungan antioksiden, antiinflamasi, atau antibakteri. Nah, sekarang udah tau kan apa penyebab dan cara mengatasi jerawat punggung? Tetap lakukan tips-tips di atas dan hindari penyebabnya, agar kebersihan kulit kalian tetap terjaga. Sekian dulu pembahasan di BILIK kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nih untuk menyalakan notifikasinya, supaya tau video selanjutnya di BILIK. See you di BILIK selanjutnya, bye-bye!